Informasi pertama pemirsa dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, Tanjung Jepung Barat, dari Januari hingga Juni tahun 2024 terdapat 11 kasus kebakaran yang rata-rata didominasi rupah pemukiman warga. Kasus kebakaran ini diakibatkan konsleting listrik. Dari data Dinas Dangkar, Tanjung Jepung Barat, terdapat 11 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Juni 2024 lalu. Meski demikian, masyarakat juga dipinta untuk tetap pospada. Dekat memastikan saat meninggalkan rupah dalam keadaan aman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, Iswardi, mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu dikatakannya, biak dan kar juga runti patroli setiap malam, sudah memberi imbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Masyarakat menurun sejauh sejauh sekarang, untuk ini belum sampai 10 kali. Karena kita selalu berusaha melakukan pencegahan, melakukan imbawan setiap malam, kemudian patroli setiap malam, pada intinya kami lebih mengutamakan pencegahan. Berarti dalam tahun ini belum sampai 10 kejadian? Bersama kejadian, mensayangnya di Kecamatan-Kecamatan yang jauh-jauh kawan pelayanan kita, nah itu yang tidak dapat kami layani. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami akan membentuk kerelawan pemadam kebakaran desa, sehingga mereka yang nanti jadi berkomat membantu untuk melakukan pemadam desa. Berarti dok, ini selain itu kita untuk binatang melatang seperti apa? Sekarang ini justru kegiatan penyelamatan datang-datang lainnya yang agak meningkat, mungkin pengaruh cuaca kan ya, bukan soalnya banjir, kan beberapa hari ini hujan, panas, hujan panas. Ular ya? Ular banyak yang masuk ke rumah-rumah, alhamdulillah dapat kami tangani. Ular apa jenis rata-rata banyak kita tampil? Ada macam-macam, ada kobra, ada asamu, ada ular yang, ular umur itu, kobra.